Menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban di pusat peternakan Seitemiang Batam mulai kebanjiran pesanan. Di lokasi tersebut, harga sapi bervariasi mulai harga Rp17 juta hingga Rp95 juta. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para penjual hewan kurban sudah mulai mendatangkan ternak dari luar Batam, antara lain dari Lampung dan Badi. Seorang penjual hewan telah menyediakan kurang lebih tiga ratusan ekor sapi serta delapan ratus ekor kambing. Saat ini dirinya telah mendapatkan pesanan sebanyak seratus ekor sapi. Harga hewan kurban bervariasi di kisaran Rp12 juta hingga paling mahal Rp75 juta. Pemesanan ya? Ya. Pemesanan Alhamdulillah hari ini sudah sekitar 50 persen. Pemesanan itu. Salah seorang pemilik kandang lainnya juga mengaku telah menyediakan sekitar 200 ekor sapi dengan ukuran yang bervariasi. Ya kayaknya nih yang di kandang ini semua udah habis nih. Kita tunggu-menunggu kedatangan sapi saja. Kalau kita penjualan yang paling bawah itu Rp18 juta. Rp18 juta ya? Sampai? Sampai ya seterusnya sampai Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya kan tergantung permintaan gitu. Meskipun telah laku dibeli, namun sapi-sapi ini tetap dipelihara di kandang sapi milik para pedagang dan akan diantar pada saat hari raya. Itulah ataha mendatang. Dari Batam Liston Manurung, AINews melaporkan.